Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Kali ini, Mimin akan membawakan satu lagi cerita horor dari akun twitter at Tanya Demit, yang berjudul Misteri Nenek Kayu Bakar. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Ini adalah cerita yang dulu berkembang dan menggemparkan di salah satu kampung yang ada di lereng gunung di dekat kampungku. Tentang kemunculan, seorang nenek misterius pencari kayu bakar, yang seringkali menyesatkan para warga yang ada di kampung tersebut. Aku mendapatkan cerita ini dari kakakku, yang mendapatkan seorang suami dari kampung tersebut. Sebuah kampung terpencil, yang harus melewati jalanan menanjat dan melewati beberapa pesawahan, serta kebun bambu dan hutan yang luas. Ini adalah sudut pandang dari suami kakakku, yang pada kejadian itu masih remaja dan tinggal di kampung tersebut, sebagai seorang anak dari bandar sayur yang ada di sana. Maka dari itu, kita mulai ceritanya. Nek, Nek, ngapain di hutan sore-sore? Mangujang terlihat panik ketika dia melihat seorang nenek-nenek yang sedang tergopoh-gopoh berjalan di tengah hutan dengan kayu bakar yang dia gendong di punggungnya. Suasana hutan, yang mulai gelap, disertai dengan kabut tebal yang turun membuat Mangujang sedikit panik. Karena dia takut, dengan orang-orang yang dia temui adalah orang yang sedang tersesat. Sebenarnya, ini adalah hal yang wajar, melihat orang-orang yang masuk ke dalam hutan seperti mengambil kayu bakar untuk dipakai di rumah mereka. Karena pada waktu itu, kayu bakar masih menjadi pilihan bagi para warga untuk memasak di dapur daripada memakai minyak tanah. Namun, melihat nenek yang tua dan rentah di tengah hutan dengan kondisi yang mulai gelap serta berkabut, membuat Mangujang langsung menghampirinya dan menanyakan ke kampung mana dia akan pulang di sore itu. Dengan sebuah bambu panjang berisi air gula aren yang dia ambil di hutan dengan ijuk sebagai penutupnya yang dia sarungkan di tubuhnya. Dia berlari mendekati nenek itu, sambil kembali berteriak memanggilnya. Tidak lama, nenek itu menoleh ke arahnya. Wajahnya yang keriput terlihat jelas, kulitnya yang pucat serta kurus, serta rambutnya yang putih membuatnya sangat memprihatinkan. Tubuhnya sudah mulai bungkuk dengan baju kebaya yang lusuh dengan motif bunga berwarna pink kecil di bajunya, serta kain jarik berwarna coklat yang dia pakai, membuat Mangujang semakin iba. Tidak ada anaknya gitu yang bantuin, sampai dia sendiri harus mencari kayu bakar sendirian, kumamnya sambil mendekati nenek itu. Eh, ada apa cu? Jawab nenek itu sambil tersenyum. Mangujang yang berlari mendekati nenek itu langsung berkata, di tengah kabut tebal yang menutupi mereka berdua di tengah hutan. Kalau nenek tinggal di kampung mana? Sini biar aku antartan. Nyari kayu suri-suri begini, hati-hati nanti nasar. Ini hutan, nenek. Nenek itu hanya tersenyum, mendengar ucapan dari Mangujang. Apalagi setelah dia mengambil kayu bakar yang berat itu dari punggungnya dan dipindahkan kepada punggungnya untuk dia bawa. Mangujang menawarkan diri untuk mengantarkan nenek itu pulang. Dia terhingat dengan almarhum ibunya yang jika dirinya masih hidup mungkin umurnya tidak berbeda jauh dengan nenek yang dia temui di tengah hutan ini. Ayo, nenek. Aku antarkan pulang. Nenek itu hanya menganggu. Mangujang mempersilahkan nenek itu untuk jalan duluan menembus kabut hutan yang tebal. Sedangkan Mangujang kini mengikutinya dari belakang dengan bambu yang berisi air aren dan kayu bakar yang digendong di punggungnya. Namun, setelah itu, Mangujang menghilang. Dia tidak pernah pulang lagi ke kampungnya menemui istri dan anaknya. Dia juga tidak pernah datang ke pengepuluh gula aren yang ada di kampung di hari itu. Hingga besoknya, hilangnya Mangujang jadi obrolan dari para pegawai bapak yang menjadi bandar sayur di kampung. Sambil memilah tomat yang ingin dipasarkan di pasar induk yang ada di kota. Mereka mengobrol tentang Mangujang yang hingga kini hilang seperti ditelan bumi. Kalau si Ujang kemana? Selingkuh gitu ya, ke istrinya yang muda. Hingga hari ini dia tidak pulang? Kata salah satu pegawai bapak yang sedang mengobrol dengan temannya ketika bekerja. Siapa yang mau ke si Ujang yang kerjanya ke hutan nyari aren? Buat makan saja susah, apalagi buat selingkuh. Balas temannya, sambil memilah-milah tomat di sana. Tapi, kenapa tidak pulang-pulang ya? Bisa saja ke kampung sebelah, ke janda baru. Obrolan itu, seperti menyebar begitu saja. Semua pegawai bapak di pagi itu pasti ngobrolin Mangujang yang menghilang hingga hari ini. Aku, yang sedang membantu bapak dengan menaikkan hasil tani yang akan dijual di pasar induk, hanya bisa mendengarkan obrolan-obrolan itu. Tidak biasanya, Mangujang menghilang begitu saja. Dia hafal seluk-beluk hutan yang ada tepat di belakang kampungku. Dia adalah orang yang paling diandalkan apabila ada warga kampung yang tersesat di hutan. Namun, entah mengapa, keberadaannya kini justru menghilang. Selama dia hidup, hampir setiap hari dia masuk dan keluar hutan, mencari semua hal yang biasa dia jual atau dia makan bersama keluarganya yang ada di rumah. Bula aren, jamur hutan, buah-buahan, bahkan anggrek hutan dia cari dan dia jual untuk kehidupannya. Sehingga, akan sangat aneh apabila Mangujang menghilang tanpa jejak hingga hari ini. Di tengah-tengah obrolan yang serius itu, tiba-tiba bapak datang dari dalam rumah dengan sebuah buku catatan kecil yang seringkali dia pakai untuk mencatat sayuran yang sudah dipilah. Juga catatan dari petani yang menyetor hasil tani ke tempatnya. Tis, nanti setelah semua sayuran diangkut dan diantarkan oleh sopir ke pasar, kita ke rumah si bu Ella ya. Kita bantu mereka bersama para warga lain untuk mencari Mangujang. Soalnya para warga akan berangkat mencari Mangujang. Aku hanya mengangguk mendengar hal itu, sambil mengangkat peti tomat yang lumayan berat ke atas mobil. Aku kembali mendengar obrolan dari ibu-ibu yang ada di dekatku. Hingga, tidak terasa, seluruh mobil kini telah penuh oleh sayuran yang akan dijual. Tidak lama, mobil pun berjalan, berangkat secara perlahan ke pasar induk untuk menjual hasil tani para warga. Dan aku pun mulai membereskan sisa-sisa sayuran yang terbuang dan membersihkannya, sebelum akhirnya aku pulang ke rumah untuk membersihkan diri. Dua jam kemudian, aku yang sudah selesai membersihkan diri langsung menemui bapak yang ada di depan rumah. Pak, kenapa si Mangujang bisa menghilang begitu? Bukannya dia tahu jalur di gunung itu, kata aku, sambil menunjuk ke sebuah gunung yang tepat berada di belakang kampung. Bapak juga tidak tahu, Tis. Makanya, ini kita berkumpul dulu di rumah Bu Ella, kata saran dari Pak RW. Kita coba cari Ujang di dalam hutan bersama dengan warga, kata bapak, sambil mengajakku berjalan melewati jalanan kampung yang sedikit berlumpur dan berbatu. Aku membalas perkataan bapak dengan sebuah hanggukan. Sambil berjalan mendekati rumah Bu Ella, aku mengobrol banyak tentang Mangujang, seseorang yang menurutku tidak mungkin dia bisa menghilang begitu saja di hutan. Rupanya, warga sudah berkumpul di depan rumah Bu Ella, terlihat Bu Ella menangis terseduh-seduh di dalam rumah dengan pintunya yang terbuka. Beberapa ibu-ibu, termasuk ibuku, sudah ada terlebih dahulu di sana, berusaha menenangkan Bu Ella yang menangis atas kehilangan Mangujang. Sementara di luar rumah terlihat bapak-bapak dan para remaja kampung yang berkumpul menunggu instruksi Pak RW yang sepertinya sedang menunggu bapak di sana. Sebagai seorang bandar sayur di kampung tersebut, bapak memang dihormati oleh semua warga. Wajar saja, semua hasil tani warga bergantung kepada bapak. Apabila bapak tidak menjualnya ke pasar rinduk, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan hasil taninya itu. Sehingga, bapak begitu dihormati oleh warga. Pak RW yang melihat bapak datang bersamaku pada waktu itu, langsung menyambutnya. Dia berjalan mendekati bapak dan membuang rokok yang dia hisap pada saat itu. Sambil sedikit membungkuk dia langsung bersalaman kepada bapak. Maafkan aku, Pak RW. Aku harus memastikan semua mobil sayur jalan dulu baru bisa ke sini. Kata bapak sambil sedikit tersenyum. Pak RW langsung menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia dan warga memaklumi apa yang bapak kerjakan pada waktu itu. Pak RW langsung membuka diskusi ketika bapak dan aku datang pada saat itu. Dimulai dengan rute pencarian Mang Ujang hingga pembagian kelompok pencarian yang menyebar ke beberapa titik di hutan. Terlihat, pintu gerbang masuk ke dalam hutan yang nampak menyatu dengan alam karena terbuat oleh beberapa pohon besar di kedua sisi jalanan setapak yang dahan-dahannya saling menyatu sama lain sehingga membentuk sebuah gerbang. Aku dan bapak masuk bersamaan dengan para warga kampung yang ikut mencari Mang Ujang. Mereka membawa semua peralatan dapur dan memukul-mukulnya di tengah hutan. Mereka percaya bahwa itu salah satu cara bagi mereka untuk menemukan Mang Ujang. Bukan karena mistis atau mitos tapi karena suara itu bisa menggema ke seisi hutan sehingga mungkin saja bisa terdengar oleh Mang Ujang yang hingga saat ini entah ada di mana. Aku terus mencari Mang Ujang di tengah rimbunya hutan namun tidak ada jejak yang ditinggalkan. Bagaimana? Sudah ada si Ujangnya belum? Bapak berteriak di tengah hutan lalu seketika terdengar suara satu ketukan keras di beberapa tempat yang menandakan bahwa Mang Ujang belum ditemukan. Apabila Mang Ujang sudah ditemukan mereka akan memberi ketukan beberapa kali sambil berteriak. Namun hingga waktu beranjak sore Mang Ujang belum juga ditemukan pencarian kita nampaknya harus berhenti karena kita sudah mencapai batas yang bisa kita lewati di tengah hutan. Tis, berhenti Tis, jangan melewati lapangan itu kata Bapak sambil menunjuk ke arah salah satu lapangan kecil di tengah hutan. Lapangan itu terlihat biasa-biasa saja. Namun ada sebuah tubuh kecil yang sudah dipenuhi oleh lumut seperti sudah dibuat selama ratusan tahun di sana. Kenapa Pak? Tanya aku. Kita sudah berada di perbatasan dengan sisi hutan yang berbatasan dengan kampung sebelah dan kita dilarang ke sana karena di sana adalah area di mana para manusia melakukan pesugihan yang masuknya melalui kampung sebelah. Jawab Bapak dengan pelan. Tapi Pak, bisa saja si Mang Ujang pulang lewat jalan sini? Tanya aku. Apalagi dia tahu seluk belukutan ini, Pak. Aku mencoba untuk tetap masuk dan mencari Mang Ujang. Jujur, aku tidak tega melihat tangisan Bu Ella dan anaknya ketika kehilangan Mang Ujang pada saat itu. Namun, Bapak menggelengkan kepalanya. Dia tetap tidak bisa mencari Mang Ujang lebih dari ini. Bahkan, dia kembali berteriak untuk mendengar pendapat para warga. Jawaban mereka sama seperti Bapak. Mereka tidak mau mencari keberadaan Mang Ujang lebih dari ini. Pencarian. Hari itu rupanya tanpa ada hasil. Bapak berencana akan melaporkan hal ini kepada aparat desa di keesokan harinya. Agar mereka ikut membantu mencari Mang Ujang di esok hari. Agar semakin banyak orang yang mencari Mang Ujang dari pagi dengan para aparat desa. Sekarang, ayo pulang. Kita kembali. Yang penting kita sudah berusaha untuk mencari Mang Ujang. Namun, tidak ada hasilnya. Kata Bapak sambil menepuk pundaku dan membalikan badannya untuk mengajakku pulang. Aku mengangguk. Sekilas, aku melihat tuku kecil itu kembali. Namun, kali ini agak berbeda. Nampak ada seseorang yang lewat di antara pepohonan hutan. Seseorang yang bungkuk yang berjalan perlahan di belakang tubuh itu. Jarak yang jauh membuatku secara tidak sadar berbalik dan mendekati lapangan kecil itu. Rasa penasaran akan sesuatu yang melintas di sana membuat kaki ini melangkah secara perlahan dengan kedua mata yang terbuka lebar. Namun, Mau kemana kamu? Kata Bapak yang menarik kembali pundaku. Sehingga aku menghentikan langkahku pada saat itu. Sudah Bapak bilang, Jangan mendekati tempat itu. Ayo pulang. Aku hanya mengangguk ketika Bapak mengajakku pulang untuk kembali. Aku akhirnya membalikan badanku. Namun, Aku sempat menoleh kembali ke tempat tersebut dan betapa kagetnya aku. Ketika aku melihat sesosok nenek-nenek yang berdiri menatapku sambil tersenyum di sana. Aku tidak bisa memalingkan pandanganku. Ketika melihat nenek-nenek itu, Dia terlihat seperti manusia pada umumnya. Karena sinar matahari sore yang kini redup tidak terlihat membuatnya transparan. Seperti cerita-cerita hantu yang aku dengar. Tis, Bapak kembali memanggilku. Dan aku akhirnya memalingkan kembali wajahku dan membiarkan nenek itu berdiri di sana. Tanpa aku tahu siapa nenek itu sebenarnya. Malam pun tiba, Bapak yang merupakan bandar sayur dan Mang Ujang yang seringkali menjual hasil hutannya kepada Bapak, Membuat dirinya tiba kepada Bu Ella dan anaknya. Dia menyuruh ibu untuk menemani Bu Ella, Membawakannya makanan dan jajanan hingga Mang Ujang ditemukan. Pak Erwi dan beberapa warga juga melakukan hal yang sama. Mereka menemani Bu Ella sehingga rumahnya terlihat sangat ramai pada malam itu. Memang wajar, Masyarakat di kampung saling membantu satu sama lain. Dan itu yang aku rasakan terhadap perlakuan warga terhadap Bu Ella. Namun, Berbeda denganku, Aku mempunyai tugas yang mengharuskan aku beristirahat lebih awal. Sehingga, Aku tidur ketika mereka semua berada di rumah Bu Ella. Karena tengah malam nanti aku akan terbangun kembali, Menunggu mobil pickup yang dibawa supir ke Pasar Induk untuk menerima uang penjualan sayur, Dan menerima sayuran dari petani di subuh nanti untuk dijual kembali ke Pasar Induk di keesokan harinya. Waktu terus berlalu, Tidak terasa sudah jam satu malam, Nampak ada satu mobil yang diisi oleh Suhro sebagai supir dan Nardi sebagai kenek, Yang merupakan pegawai bapak. Tendak pulang ke rumah untuk menyetor uang kepada aku yang menunggu di rumah. Sebenarnya, Ada satu mobil lagi yang dikendarai oleh Hiki pada saat itu. Namun, Karena jam sembilan malam, Sayuran yang dia angkut sudah terjual, Jadi dia pulang terlebih dahulu. Tinggal satu mobil lagi, Yang dikendarai oleh mereka berdua yang pulang setelah sayurannya habis terjual. Perlu diketahui, Jalur masuk ke kampungku ini, Memang sedikit agak ekstrim pada saat itu. Jalanan yang menanjak, Dengan kontur tanah yang terbatu, Juga tanpa penerangan sama sekali. Dan tentu saja, Harus melewati hutan tempat Mangujang hilang hingga hari ini. Mungkin, Apabila kalian melewatinya ketika sekarang, Jalanannya akan mulus, Pohon yang menutupi jalanan tidak terlihat lagi, Sehingga sinar matahari akan terlihat jelas. Namun, Dulu, Tidak seperti itu, Hutan ini sangatlah lebat, Dahan-dahan pohonnya pun sampai menutupi jalan. Tak jarang, Banyak sekali monyet-monyet yang melompat di antara pepohonan itu. Bahkan, Tidak jarang, Ada ular pohon berwarna hijau yang sering jatuh, Dan menimpa manusia yang ada di bawahnya. Namun, Hal itu tidak berlaku terhadap sopir-sopir bapak. Lebatnya hutan tidak menyurutkan mereka untuk pulang. Karena, Memang sudah tugasnya, Mengantarkan sayuran dari petani ke pasar rinduk, Dan pulang ketika malam setelah sayuran habis terjual di hari itu. Eh, Katanya, Si ujang hilang di hutan ya? Kata Suhro, Yang bertanya kepada Nardi dengan tatapannya yang fokus ke jalanan yang gelap sambil merokok. Nardi pun menoleh. Dia tersenyum mendengar hal itu dan menjawab dengan sedikit percanda. Diumpetin hantu mungkin, Atau, Sedang tapah, Biar kaya, Jawab Nardi, Sambil mengisap rokok dan tersenyum kecil. Hus, Tidak boleh begitu, Kasihan Bu Ella, Kalau tidak pulang hingga sekarang, Obrolan, Tentang Mangujang, Menghiasi perjalanan mereka ketika pulang. Mereka berdua, Heran, Mangujang yang tahu seluk beluk hutan, Tiba-tiba, Tidak pulang. Sesosok orang, Yang bahkan dipercaya ketika ada seseorang tersesat di hutan, Kini menghilang begitu saja. Di tengah-tengah, Obrolan mereka tentang Mangujang. Secara kebetulan, Mobil mereka tiba-tiba berhenti di tengah hutan yang gelap. Mesinnya, Mendadak mati, Sehingga mereka harus turun dari mobil dan mencari tahu apa yang terjadi. Suasana gelap, Menyelimuti mereka pada saat itu. Pohon yang tingginya menjulang ke atas, Dengan suara hewan malam bisa membuat merinding dibuatnya. Namun, Nardi dan Suhro tampak biasa saja. Jalan yang mereka sering lewati ketika malam membuat mereka tidak takut sama sekali. Mang, Maaf, Ambilkan air di belakang jok, Buat ngisi air radiator, Kata Suhro, Yang menyuruh Nardi untuk mengambil air minum untuk diisi ke radiator mobilnya. Nardi, Yang pada saat itu lagi merokok, Langsung turun dan membuangnya ke pinggir jalan. Dia menginjaknya beberapa kali agar nyala apinya padam. Sebelum akhirnya, Dia merogoh air minum yang ada di belakang jok mobilnya untuk diberikan kepada Suhro. Namun, Tepat ketika dia sedang mengambil air, Tiba-tiba, Lagi ya apa, Jang? Suntak, Nardi, Kaget. Ketika memalingkan wajahnya, Dia melihat sesosok nenek-nenek tua di tengah hutan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia terdiam sebentar dan menjaga jarak dengan nenek itu. Dia melihat seksama nenek itu dengan kedua matanya. Bahkan dia melihat kakinya yang nampak-napak ke tanah pada saat itu. Dia memastikan, Bahwa apa yang dia lihat adalah manusia bukan sesosok makhluk yang datang kepadanya di tengah malam seperti ini. Nek, Kalau nenek ngapain di tengah hutan malam-malam begini? Kata Nardi dengan nada yang heran. Ini cuk, Nenek mau pulang setelah ngambil kayu bakar untuk masak besok? Katanya sambil tersenyum. Senyumannya yang hangat kepada Nardi membuat dirinya semakin yakin bahwa Nenek yang dia lihat bukanlah sesosok makhluk yang menjadi penghuni di hutan ini. Meskipun, Di dalam perkataannya ada sedikit hal yang membuat dia bertanya-tanya. Kenapa dia mencari kayu bakar tengah malam begini? Apalagi di tengah hutan yang sangat dihindari oleh warga kampung. Suhroh yang melihat Nardi sedang mengobrol dengan nenek itu pun akhirnya mendekat. Dia juga heran dengan nenek yang dia temui di tengah hutan tanpa ada penerangan sama sekali. Jang, Nenek ikut pulang ya, Biar cepat kalau pakai mobil. Suhroh pada saat itu menganggu, Tanpa menanyakan alasan nenek itu berada di tengah hutan ketika malam. Sudah wajar bagi dia untuk membantu orang-orang yang nebeng dengan mobilnya ketika mereka akan pulang ke kampung. Bukan satu atau dua kali dia melakukan hal itu. Sudah menjadi rahasia umum bagi mereka yang melewati jalan ini ketika malam dan menumpang kepada kendaraan yang melintas. Karena tidak ada kendaraan umum atau objek yang mau melewati tempat ini ketika malam tiba. Nek, Duduknya di depan ya, Masa duduk di bak belakang? Kata Suhroh yang menawarkan diri untuk duduk di depan bersama dirinya. Sedangkan Nardi duduk di belakang. Namun dia menolak. Dia berkata bahwa dia akan duduk di belakang saja hingga sampai ke kampung nanti. Dia hanya berterima kasih. Sudah diberikan tumpangan oleh mereka berdua. Terima kasih telah menonton!